Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Jude Bellingham Yang telah pindah ke Real Madrid dan juga tentang Lionel Messi Yang memilih gabung ke Inter Miami dan akan bermain di Liga Amerika Serikat Yakni Major League Soccer Pertama-tama saya ingin membahas tentang Jude Bellingham pemain muda asal Inggris Yang baru berusia 19 tahun Yang merupakan pembelian yang sangat penting bagi Real Madrid teman-teman Karena jelas Madrid membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah Apalagi jika teman-teman nonton pertandingan Real Madrid di babak semifinal Liga Champions Tampak jelas bahwa mereka kalah tenaga dibandingkan para pemain City Yang bisa melakukan pressing dan juga bisa membangun serangan secara leluasa Maka itu ketika Real Madrid memilih untuk bertahan dan mengandalkan counter attack Mereka tidak bisa bertahan secara solid Karena filter serangan dari lini tengah itu minim Dan mereka tidak bisa membangun serangan balik yang efektif Karena pressing dari para pemain City lebih unggul That's why yang dibutuhkan Real Madrid adalah pemain muda Yang sudah punya pengalaman dan juga tentunya punya mental yang kuat Nah pemain tersebut adalah Jude Bellingham Karena Jude Bellingham sudah lama bermain di Bundesliga Dia merupakan pemain yang penting bagi Borussia Dortmund Musim lalu hampir saja menjadi juara Tapi sayang on the final day ternyata Munchen yang menjadi juara But still dia adalah pemain yang sangat penting di Borussia Dortmund Dan pemain ini bisa menyerang dan juga bertahan sama baiknya Tentu bukan bertahan di lini pertahanan Tapi bertahan untuk melakukan pressing Jadi pemain seperti Jude Bellingham ini teman-teman adalah pemain yang langka Karena jarang sekali pemain yang bermain di tengah itu bisa membangun serangan Dan juga bisa melakukan pressing sama baiknya Kalau saya melihat pemain tersebut sekarang di Real Madrid adalah Camavinga Tapi Camavinga kan untuk sementara ini dipasang di posisi fullback sebelah kiri Nah feeling saya ini ketika nanti Fran Garcia ya Nama pemain tersebut yang akan kembali membela Real Madrid Kan Madrid juga sudah pasti akan membeli Fran Garcia ya Nah ketika dia nanti akan bermain di posisi fullback sebelah kiri Nah Camavinga akan bermain di tengah Nah dia perlu ditemani Jude Bellingham juga Jadi Camavinga yang berusia 20 tahun Ada Jude Bellingham yang berusia 19 tahun Dan saya harapkan cuamin yang akan bermain dari awal Yang masih berusia 23 tahun Jadi Madrid itu akan punya 3 pemain di tengah Yang bisa menyerang dan bertahan sama baiknya Lagi-lagi saya ulangi bertahan dalam urusan melakukan pressing Valverde bagus juga Tapi mungkin dia akan lebih efektif ditempatkan sebagai penyerang sayap di sebelah kanan Karena pemain ini dalam bertahan dari sektor flank juga bagus Kalau Rodrigo, he's a good player Tapi dalam urusan bertahan dari sektor flank ini minim Dia jarang sekali support Karwahal yang berada di posisi fullback sebelah kanan Nah ini beda dengan Valverde Tapi jika Valverde bermain di tengah Nah sayang karena kualitas dia dalam menyerang ini bagus Dan jangan lupa Valverde yang memberikan umpan kepada Vinicius Junior kan Di pertandingan final Liga Champions Valverde ini sebetulnya lebih bagus sih bermain di depan Karena dia punya kemampuan menyerang yang bagus Dan juga dia bisa cepat trackback ke belakangnya Kalau Rodrigo ini lebih fokus dalam menyerang Ya mungkin juga nanti Ancelotti akan melakukan rotasi Kan Jude Bellingham juga baru akan membeli Real Madrid ya Jadi tentu dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi Mungkin perlahan-lahan dia baru akan masuk ke line up Seperti yang dilakukan kepada Kamavingga dan juga cuam ini Tapi saya berharap pemain senior seperti Luka Modric dan juga Tony Cruz Akan memberikan bimbingan lah kepada Jude Bellingham Supaya dia bisa cepat beradaptasi Karena tidak mudah untuk beradaptasi di Real Madrid Banyak pemain-pemain yang gabung ke Madrid Tapi gagal beradaptasi Kemudian hanya duduk di bangku cadangan Dan lebih banyak menjadi pemain pengganti Atau bahkan dijual lagi oleh Real Madrid Jadi sangat penting nih tahap masa adaptasi nih Dari Jude Bellingham ini harus mulus Dan tentu dibutuhkanlah peran dari para pemain senior Dan selain Jude Bellingham Ya saya harap nanti dalam waktu dekat Madrid juga akan mendapatkan striker baru ya Karena kan Benzema sudah pindah ke Arab Saudi Dan feeling saya mungkin Kane nih Yang akan pindah ke Real Madrid Tapi sangat disaingkan sekarang ini Bahwa yang menjadi kesulitan Untuk mendatangkan Kane adalah dari segi harga ya Tampaknya pihak Tottenham Hotspur ini Mematok harga yang cukup tinggi Yang tidak disetuju oleh manajemen dari Real Madrid Mungkin ya disanalah sekarang ada deadlock Tapi kayaknya Kai Hawats belum tentu juga nih Akan pindah ke Madrid Karena ya Kai Hawats juga harganya kemahalan Kalau yang saya baca beritanya ya Bagi manajemen Madrid ini harganya kemahalan Dan juga Kai Hawats ini kan sebetulnya Gak berapa bersinar juga bersama Chelsea Selain juga ya dia mencetak gol kemenangan itu kan Di pertandingan final Liga Champions Yang mengalahkan Manchester City Tapi selain itu dia biasa saja Dan sebetulnya masa adaptasi dia di Chelsea juga Termasuk lama ya Sehingga dia membutuhkan waktu untuk menjadi Pemain yang diandalkan di Chelsea Bahkan musim ini walaupun dia banyak mencetak gol ya Tapi karena memang Chelsea gak ada pilihan lain di depan Jadi ya saya sebagai Madridista ya saya lebih feeling kalau Kane yang gabung Apalagi nanti ada Jude Bellingham disana kan Jadi ya bagus lah ada dua pemain tim nasi Inggris Dan jangan salah loh Jude Bellingham ini walaupun usianya masih muda Sudah bermain bagi tim nasi Inggris senior Nah ini pengalamannya sudah gak perlu diragukan lagi Jadi kalau berbicara mental ya mentalnya sudah kuat Jadi kita tunggu saja nanti ya bagaimana Ancelotti akan bisa memainkan Jude Bellingham Bersama pemain-pemain muda lainnya di Madrid Seperti yang tadi saya katakan ada Kamavinga Ada cuam ini dan juga Valverde Dan masih ada Vinicius junior dan juga Rodrigo Dan Brahim Dias Brahim Dias juga kembali ya dari Milan ya Brahim Dias kalau gak salah usianya juga masih 23 tahun Jadi ya musim depan kita akan melihat Madrid yang diisi oleh para pemain muda Dan kemungkinan permainan dari Real Madrid akan lebih menyerang lagi ya Karena para pemain muda yang mereka akan datangkan ini Semuanya punya kemampuan untuk menyerang dengan baik Dan sekarang saya ingin membahas tentang Lionel Messi Yang menurut saya berita yang sangat mengejutkan ya Karena saya tidak menyangka bahwa Messi akan memilih untuk pindah ke Inter Miami Karena sesuai dengan perkembangan berita Bahwa dia lebih dekat untuk kembali bermain bagi Barcelona Dan itu juga bukan berita yang merupakan rumor Tapi berita yang benar bahwa sudah ada pembicaraan antara Barcelona dengan Messi Tapi ternyata yang saya baca lagi pernyataan resmi dari Messi Kepada salah satu media Bahwa dia sebetulnya ingin kembali ke Barcelona Tapi untuk saat ini belum memungkinkan Karena bagi Barcelona jika ingin mengontrak Lionel Messi Mereka harus menjual banyak pemain mereka Dan juga harus mengurangi gaji dari para pemain mereka Jadi tampaknya Lionel Messi ini tidak enak hati lah Pindah ke Barca Dengan kondisi bahwa Barca harus menjual banyak pemain Kemudian pemain-pemain mereka harus menerima gaji yang lebih rendah Hanya karena akan mengontrak Lionel Messi Walaupun Messi sendiri akan mendapatkan gaji yang lebih rendah Jadi Messi ini sebenarnya tidak memikirkan uang sih teman-teman Karena kalau dia memikirkan uang Ya tentu dia akan memilih penawaran dari klub asal Arab Saudi Alihilal ya kalau tidak salah yang namanya Yang menawarkan waduh gaji yang bombastis tuh Jadi jika seandainya Lionel Messi itu memilih untuk gabung ke Alihilal Maka dia akan menjadi atlet dengan bayaran tertinggi di dunia loh teman-teman Tapi dia memilih Inter Miami ini sangat mengejutkan Tapi pemain-pemain lain juga ya Yang usianya sudah tidak mudah lagi pernah bermain di MLS sih Gonzalo Higuain, kemudian Zlatan Ibrahimovic Dan MLS juga bukan liga yang buruk Bahkan menurut saya di MLS ya Messi juga akan mendapatkan tantangan yang lebih menjanjikan ya Dan juga dia akan bermain bagi Inter Miami yang sebetulnya Ya kalau dilihat posisinya bukan merupakan klub yang kuat sih di MLS Dan ini klub yang baru loh di MLS Kalau nggak salah mereka baru berkompetisi itu sejak tahun 2020 Ya ini adalah tantangan yang menjanjikan Dan dia juga bisa menjadi role model ya Atau panutan bagi pemain-pemain muda Yang berada di Inter Miami Selatan bermain di MLS Nggak lama tapi dia bisa mencetak banyak goal Dan saya harapkan Lionel Messi juga akan cepat nyetel Dan ya Lionel Messi ini kan adalah salah satu pemain terbaik di dunia saat ini ya teman-teman Jadi dengan dia pindah ke MLS ya ini juga mungkin nanti akan menarik Pemain-pemain lain besar lainnya Yang mungkin jelang mereka pensiun ya Yang bisa juga nanti akan bermain di MLS Karena sebetulnya ya kita juga melihat bahwa MLS ini dulu adalah salah satu liga yang berkembang pesat ya Bahkan kalau melihat total attendance atau total penonton di liga mereka juga cukup tinggi Jadi ya saya pikir nggak salah juga Messi pindah ke MLS Tapi saya juga belum mendapatkan informasi berapa sebetulnya gaji dari Lionel Messi di MLS Yang kalau dari rumah orang berkembang sebetulnya nggak berapa besar Tapi kemungkinan dia akan mendapatkan deal-deal lain di luar gaji yang cukup menjanjikan Jadi ya karena itu tampaknya dia pindah ke Amerika Serikat Dan dia lebih dekat juga nanti ke Argentina kan Jadi ya ini adalah sebuah move yang ideal juga Bagi Lionel Messi Tapi memang ya Lionel Messi ini tampaknya hatinya nih ke Barcelona Sangat disayangkan dia tidak bisa bermain lagi bagi Barcelona Seandainya dia kembali bisa bermain bagi Barcelona Ya itu merupakan perjalanan dari Lionel Messi yang akan sangat baik ya teman-teman Karena kita tahu dia akan dibesarkan oleh Barcelona juga Tapi untuk saat ini dia memilih pindah ke Major League Soccer Tapi bukan tidak mungkin juga Nanti setelah kontraknya berakhir di Major League Soccer Dia bisa kembali bermain bagi Barcelona Zlatan aja setelah bermain di MLS kan kembali lagi ke Eropa ke AC Milan Tapi saya belum tahu juga nih berapa lama durasi kontrak Ada yang mengatakan 4 tahun di Inter Miami Tapi kayaknya hanya 2 tahun di Inter Miami So kita tunggu nanti teman-teman aksi dari Lionel Messi Dan feeling saya nanti akan disiarkan juga nih Liga Amerika Serikat nih Seperti yang sekarang mulai disiarkan Liga Arab Saudi Karena sudah adanya Cristiano Ronaldo disana Dan juga sekarang sudah gabungnya Karim Benzema Kak Al-Hilal Dan jika tadinya Lionel Messi juga gabung Kak Al-Hilal Maka akan semakin seru juga Liga Arab Saudi Dan ya sudah pasti lah ya penonton mereka Yang nonton di televisi akan juga meningkat Tapi saya pikir dengan adanya Benzema Dan juga adanya Ronaldo di Arab Saudi Kemudian kemungkinan masuknya Ramos Buske Ya disitu juga sudah perkembangannya sudah luar biasa Dan MLS juga tampaknya juga ingin bersaing Dan feeling saya nanti akan ada pemain-pemain lain yang ikut Mengikuti jejak dari Lionel Messi Dan juga bermain di Major League Soccer No hate, no politics, only football Salam Sepak Bola